Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda sekalian? Alhamdulillah 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 kita bersyukur kepada Allah Pada hari yang cukup cerah ini Allah mengizinkan kita untuk Menuntut ilmu agamanya Menuntut ilmu agamanya Dan ini merupakan sebuah karunia yang sangat besar tentunya Nabi berkata Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya Allah membuat dia paham tentang agama Allah Jadi kita berdoa kepada Allah Dan kita mengusahakan pada hari ini Semoga kita termasuk ke dalam Umat Nabi Hamba Allah yang tergolong termasuk Yang disebutkan oleh hadis Nabi tersebut Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan Kepadanya Allah kehendaki kebaikan yang besar kepadanya Allah tidak katakan Allah jadikan ia orang yang kaya Allah tidak katakan Allah jadikan ia Seorang pejabat negara Misalnya punya kedudukan Allah tidak katakan Allah jadikan ia Apa namanya Rupawan Ganteng atau cantik Begitu kan Tapi Allah katakan Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya Allah jadikan ia Paham tentang agamanya Paham tentang agamanya Karena Kalau kita Kaji Kalau nanti di syurga Allah berikan salah satu rahmatnya yang terbesar Yaitu syurga Kita mau kaya harta bisa Kita mau Apapun yang kita inginkan bisa Ya kan Kita mau perawatan dan segala macamnya Sehingga Wajah kita cerah Kita Apa namanya Bagus fisiknya Insya Allah bisa Tapi tidak Tidak Berlaku sebaliknya Ya kan Tidak berlaku Sebaliknya Semua itu Tidak Allah lihat Kecuali dengan hatinya Atau dengan takwanya Jadi kita bersyukur Itu intinya Ustaz ingin sampaikan Kemudian Ananda sekalian Yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Kemarin setelah Rapat bersama Guru-guru yang lain Ya kan Jadi Ustaz merasa juga Melakukan kesalahan Karena Kan Ini nanti akan Di Di upload Untuk teman-teman kalian Yang Rekaman Ya kan Tentunya Kalau teman-teman kalian Yang Melihat rekaman Di rumah Pasti dia bosen Ya kan Kalau misalnya Nanti Ustaz terlalu banyak Tanya jawab Sama anak muridnya Intinya metodenya Harus berbeda Mereka ingin Materi itu disampaikan Dengan singkat Supaya mereka Tidak sempat bosan Di rumah Jangan seperti Pembelajaran di kelas Sebagaimana Normalnya Jadi Ustaz akan Coba Merangkum Dari materi Supaya lebih mudah Dipahami Bagi kawan-kawan Yang di rumah Tapi Setelah nanti Sekian menit Ustaz sampaikan Materi di awal Ya kan Barulah setelah itu Mungkin kita Namanya belajar Dengan tanya jawab itu Bisa lebih Mudah memahamkan Lebih mudah Memahamkan Taip Nah mungkin itu dulu Mukaddimahnya Insya Allah Kita akan lanjutkan Pembelajaran Ke buku kita Kalau Ustaz Tidak salah Akhir pembelajaran Di Halaman 13 Ya Benar Sampai mana Terakhir Karena Kan apa Sengaja di Kelas 11 10 B juga Kadang tertukar Yang mana Yang sudah Sampainya Kalau Tidak salah Sampai Yang bagian Alba Ya Huruf Ba Kita belum Baca Yang ketiga Ya Sumataban Nahadal Ittijah Itu sudah Dibaca Sudah Belum Ada Yang Bisa Bantu Tidak Ananda Sekalian Yang dimuliakan Oleh Allah Yang kami Banggakan Tentunya Kita Masih Membahas Tentang Salah Satu Pemahaman Yang Rusak Yang Sangat Jelek dan fatal ya dan bisa dikatakan barang siapa yang punya pemahaman, menganut pemahaman seperti ini maka dia bisa saja dikeluarkan dari Islam maka dia bisa saja dikeluarkan dari Islam walaupun dia katakan kenapa saya dikeluarkan dari Islam saya berpegang kepada Al-Quran kok katanya begitu kan saya berpegang kepada Al-Quran tapi jika dia memahami bahwasannya sunnah nabi, hadis nabi itu tidak bisa dijadikan sumber syariat dia ingkari maka sama saja sebenarnya dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bahwasannya apa yang disampaikan nabi bukanlah berasal dari diri nabi akan tapi adalah wahyu dari Allah ya kan sebagaimana kalau nanti nasyat satu latihan satu sudah ada usaha suruh kerjakan belum ya nah nanti disitu disebutkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti hadis nabi mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya apa ya man yuti'ir rasula faqad ato Allah barang siapa yang mentaati rasul yaitu nabi Muhammad maka sungguh dia telah mentaati Allah jadi kalau ada yang bilang kami ikut Al-Quran saja kenapa dikeluarkan dari Islam kami ikut Al-Quran kami orang mengaku Islam tapi salahnya tidak kami benarkan apa yang dikatakan nabi karena nabi hanya manusia biasa misalnya ada orang berkata seperti ini maka kita jawab perkataanmu engkau mengikuti Al-Quran salah karena dalam Al-Quran banyak mengisyaratkan ayat-ayat untuk mengikuti hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang dijelaskan disini kalau dilihat dari sejarah dilihat dari sejarah ini adalah ulah dari orang-orang yang memusuhi Islam sebenarnya jadi dia tidak bisa hancurkan Islam dengan cara berperang karena Islam saat itu sudah maju ya kan sudah jaya sudah kuat maka dia cari makar cari kelicikan untuk merusak Islam dari dalam maka ditumbuhkannya pemahaman ditumbuhkannya pemahaman ini atau kalau ulama sedikit menjelaskan tahu ananda sekalian pernah dengar tentang kelompok syia syia kan apa salah satu syia rofiuboh apa salah satu pemahaman mereka yang sesat gimana tidak tidak oh kalau itu syia yang sudah sampai ekstrim sekali bahwasannya mereka menuhankan Ali ada yang syia sudah ekstrim sekali sudah tingkat level atasnya tapi ada yang dia tidak tidak menuhankan Ali cuman dia katakan sahabat-sahabat kebanyakan sahabat-sahabat nabi kebanyakan itu kafir setelah nabi Muhammad meninggal kecuali Ali kecuali nanti Salman Al-Farisi kata mereka begitu kata ulama ini sebenarnya apa namanya kelicikan mereka sebenarnya mereka itu tidak mau menerima hadis nabi tidak mau menerima hadis nabi sehingga mereka potong riwayat sahabat sehingga hadis nabi hanya yang dari Ali saja yang mereka terima yang sikit saja hadis nabi yang sangat banyak dari Abu Royro dari Umar dari Abu Bakar dari Aisyah itu mereka tolak jadi mereka akan membuang sekian ratus ribu mungkin hadis-hadis nabi nah ini sebenarnya akal-akalan mereka saja sebenarnya yang ingin mereka tembak itu nabi nabi Muhammad ini gak cocok nabi Muhammad ini gak cocok jadi nabi yang cocok Ali tapi kalau misalnya yang ditembak langsung nabi umat islam apanya kalian ini nabi Muhammad kok gak kalian akui kan gitu kan jadi mereka cari cara liciknya kita kafirkan sahabat-sahabat nabi sehingga kita gak terima hadis-hadis nabi yang banyak intinya nanda sekalian ini adalah makar adalah kelicikan dari musuh-musuh islam adalah makar dan kelicikan dari musuh-musuh islam kita lihat di buku poin yang pertama pengingkaran kehujahan sunnah nabi dan argumentasi penolakannya ya satu tatkala sudah jaya islam sudah tersebar cahaya islam kemana-mana maka mereka ya inti dari angka satu ini sudah pernah kita baca sehingga intinya karena sudah jaya islam gak bisa dihancurkan dengan terang-terangan dengan terbuka begitu kan maka diambil cara dari belakang ditusuk dari dalam kira-kira begitu kira-kira begitu dengan cara memunculkan pemikiran-pemikiran yang yang sesat diantaranya ini dia menolak hadis nabi kemudian pembahasan yang kedua beberapa sahabat nabi telah menentang menentang pemahaman ini saat ternyata saat sahabat nabi masih ada saja sudah muncul pemahaman buruk ini sudah sudah muncul ini sudah usah baca belum 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 usah baca dengan cepat ya intinya saja karena nanti insyaAllah kita sudah masuk ke bab kedua ada seorang sahabat nabi bernama Hussein sedang duduk kemudian datang kepada Hussein Imran bin Hussein seorang laki-laki yang membicarakan tentang syafaat nanti kalau di akidah belajar tentang syafaat kata laki-laki ini maka berkata laki-laki ini wahai Abu Nujid sesungguhnya kalian sesungguhnya kalian menyampaikan memberitakan kepada kami hadis-hadis yang kami tak mendapati asalnya di dalam Al-Quran mendengar perkataan itu Imran bin Hussein pun langsung fagodoba maka Imran marah dia berkata kepada laki-laki ini kalian membaca Al-Quran ya udah kan tadi ada yang bilang belum jadi usah kalian membaca Al-Quran kata laki-laki yang menolak hadis Nabi ini karena gak ada asalnya dari Al-Quran ya kami membaca Al-Quran kemudian dikatakan Imran bin Hussein apakah kalian dapat di sholat isya 4 rokaat sholat maghrib 3 rokaat sholat subuh 2 rokaat tentunya tidak gak ada sedetail itu Al-Quran menjelaskan bukankah kami mengambilnya dari Nabi bukankah kalian mengambilnya dari kami mengetahuinya dari kami kami mengetahuinya dari Nabi jadi gak ada kata lain gak mungkin kita terima Al-Quran tapi tidak menerima hadis salam kemudian kisah yang kedua juga tentang seorang laki-laki yang datang kepada Mutarrif bin Abdillah nama nama salah seorang sahabat juga ya kemudian kata kata laki-laki ini jangan ceritakan kepada kami kecuali Al-Quran saja maka Mutarrif ini berkata kepada laki-laki tersebut demi Allah kami bukan menginginkan Al-Quran ada pengganti bagi Al-Quran akan tapi yang kami inginkan ya siapa yang paling mengetahui terhadap Al-Quran maka jawabannya Nabi Sallallahu Assalam Nabi Sallallahu Alaihi Assalam kita lanjutkan ke poin yang ketiga nampak yang poin yang ketiga kemudian 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 mengadopsi penyimpangan penyimpangan ini ya sebagian kelompok-kelompok yang bermacam-macam jadi banyak kelompok yang mengadopsi pemahaman ini pemahaman menolak sunnah Nabi siapa mereka diantaranya Khawarid nah ini nama kelompoknya Khawarid satu Khawarid yang kedua Mu'tazilah yang kedua Mu'tazilah dan selain mereka nanti disebutkan yang lainnya lagi jadi kelompok yang menyimpang dengan pemahamannya ini satu kelompok sesat satu Khawarid dua Mu'tazilah kemudian kemudian wafil asril hadis dan di jaman sekarang ini kan itu jaman dahulu khawarid dan mutazilah kelompok sesat yang bersikap buruk kepada hadis Nabi ada pun di jaman sekarang ini mereka mengatasnamakan kami setelah kami teliti setelah kami teliti bahwasannya hadis Nabi ini baru ditulis setelah dua ratusan tahun Nabi wafat jadi kemungkinan salahnya besar kemungkinan tidak tersambung kepada Nabi besar jadi kami menolak hadis Nabi atas nama penelitian kira-kira begitu kan atas nama penelitian ilmiah mereka pun menolak menolak hadis-hadis Nabi namanya Al-Mustashrikuna atau kalau bahasa Indonesianya adalah Orientalis 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 ini adalah kelompok yang mempelajari Islam tapi untuk merusak agama Islam ya ada ada ilmuwan-ilmuwan barat itu mereka sengaja mempelajari Islam untuk mencari-cari apa ini yang bertentangan kontradiktif antara Al-Quran dan hadis antara Al-Quran dan dan hadis dan semuanya itu insyaAllah telah dijawab oleh para ulama kemudian mereka menginginkan ya mengulangi mata'an mata'an ini ya pukulan-pukulan ya atau penghancuran-penghancuran kepada sunnah nabi dan peraguan-peraguan dengan mengatasnamakan tahkik dan ilmiah maka muncullah kelompok-kelompok diantara kaum muslimin yang mengadopsi pemikiran pemikiran yang sudah lewat ini dan mereka menamakan diri mereka adalah Al-Quraniyin Al-Quraniyin ini juga kelompok sesat Al-Quraniyin kelompok-kelompok yang sesat oh tidak nampak di sini ya kelompok sesat satu khawarid kemudian mu'tazilah orientalis kemudian Al-Quraniyin Al-Quraniyin yang keempat kelompok ini tidak tidak menerima hadis nabi sepenuhnya sebagaimana berkata beberapa kitab ya menceritakan tentang mereka ini wa'ammatuhum min ghairil mu'tah mu'tah sisina fit dirosat syari'iyah dan yang mengatasnamakan penelitian ini lebih ilmiah ya ini kalau kita lihat rata-rata mereka bukan dari orang yang spesialisasinya dalam ilmu agama bukan spesialisasinya dalam ilmu agama nanti mereka itu spesialisasinya apa ilmu filsafat dia ada juga itu pernah yang usah tahu pernah dengar dia ahli arsiteknya cuman dia coba-coba belajar tentang agama coba-coba belajar tentang agama tentunya akan akan salah sebagaimana kalau misalnya seorang matematikawan ya kan dia ahli di bidang matematika coba suruh mengobati orang sakit bisa tidak bisa begitu juga sebaliknya nah ini juga dia bukan ahli agama belum pernah mempelajari usul fikir hadis usul tafsir akidah tapi sok-sokan untuk membahas tentang agama kalau ininya realita yang kita lihat di kehidupan sehari-hari di warung kopi ya kan kalau di warung kopi itu banyak sekali ahli-ahli ahli politik banyak ahli agama banyak bapak-bapak itu biasanya kan mereka tidak membicarakan sesuai dengan keahlian mereka asal kombur dan mereka serupa dengan kelompok yang menolak sunnah apa diantara alasan mereka bahwasannya sunnah nabi itu tidak dituliskan kecuali setelah ratusan tahun setelah wafatnya nabi dan hal itu adalah melakukan sebuah kerugian penyimpangan terhadap sunnah nabi dan telah ya mendebat para ulama telah mendebat pemahaman-pemahaman mereka ini ya telah menolak seluruh kebohongan-kebohongan dan penyimpangan-penyimpangan mereka ya dan ini kelompok yang kelima kelompok yang kelima kita tulis ini apa arti ahlul hawa ahlul hawa mufratnya ahwa jama'nya hawa itu hawa nafsu hawa hawa nafsu jadi orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya dan mereka menghukumi nas-nas syariat al-quran dan hadis dengan akal-akal mereka dan ini adalah sebuah kejanggalan kebobrokan dalam akal-akal mereka dan tidaklah di dalam hadis-hadis nabi s.a.w. kecuali wajib untuk menerimanya saya jelaskan sedikit ya jadi kalau ahlul hawa ini ya sebenarnya mereka namanya sifat manusia tidak suka dikekang-kekang dengan peraturan betul nah betul jadi kalau mereka mengikuti hadis nabi tentunya mereka tidak bisa meminum khomar tentunya mereka tidak bisa ya ber cengkrama dekat dengan lawan jenisnya yang bukan mahrum ya kan dan banyak yang lainnya tidak bisa berbohong membuat kelicikan menipu jadi karena hawa nafsunya ini mereka menolak hadis-hadis nabi mereka tidak mau diatur intinya akhirnya kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari lima kelompok sesat ini dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya insyaallah ta'ala baik dah selesai pembelajaran kita dalam bab ini ingat acuan kita dan usah nanti juga bakalan banyak membuat ujiannya dari sini ya dari ahdafuddar apa itu definisi sunnah ingat-ingat secara lugah dan istilahnya kemudian bagaimana kedudukan sunnah kemudian jelaskan tentang kehujjahan sunnah nabi apa dalil dari al-quran dan sunnah yang menjelaskan tentang sunnah nabi sebagai hujjah apa hukum mengingkari kehujjahan sunnah nabi buktikan rusaknya pemahaman yang menolak kehujjahan sunnah nabi kemudian sebutkan beberapa argumentasi bantahan terhadap sunnah nabi orang-orang yang mengingkari sunnah nabi kemudian jelaskan beberapa kelompok orang-orang yang mengingkari sunnah kayaknya ini semua sudah usah jelaskan betul ya ya kalau apa oh ya bagus tadi karena sudah jelaskan karena kalau seperti biasa kita bacakan per kalimat kemudian usah jelaskan kayaknya habis sekali waktunya habis sekali waktunya kan sementara kalau menurut program per semesternya hari ini sudah masuk ke bab kedua sebenarnya kita jadi usah ambil solusinya yang disini yang disini usah bacakan secara cepat saja secara cepat saja tapi nanti usah akan buatkan bagan-bagannya untuk bisa lebih mudah dipahami dan lebih cepat untuk dilaksanakan kayaknya gak bisa kalau dibacakan satu persatu kalimatnya karena habis sekali waktunya ya tapi sebagaimana tadi usah bilang ananda ingat saja ini ahdafuddar tujuan pembelajaran ini harus ananda kuasai kalau anda belum dikuasai belum tahu coba tanyakan usah sekarang coba tanyakan usah sekarang biar usah jawab ada pertanyaan yang di halaman awal jadi setiap bab nanti ada ahdafuddar tujuan pembelajaran kita inilah yang paling penting untuk dikuasai ya kalau ini sekedar wawasan saja penting juga untuk ananda tahu wawasan tapi poin pokoknya adalah ini kira-kira begitu ada pertanyaan bahasa indonesia ya ya macam mana ya keduanya keduanya misalnya ada orang yang bilang eh kalian mengikuti hadis nabi kan kalau kami tidak kata orang ini kan apa dalil kalian rupanya apa argumentasi kalian nah kita sebutkanlah kita sebutkan secara ayat al-quran ya ati ungo wa ati ur-rasulhan ente dengar ini Allah bilang dalam al-quran taati ungo dan taati rusul ya kan taati ungo tentunya dalam al-quran taati rusul tentunya hadis nabi nah ini alasan kita yang pertama alasan kita kedua ente dengar nih hadis nabi yang di awal ala ini utitu al-quran wa mitlahu ma'ahu sesungguhnya diberikan kepadaku al-quran dan diberikan juga kepadaku yang semisal al-quran al-quran kan diberikan kepada nabi lewat malaikat jibril kan dan diberikan kepadaku yang semisal al-quran apa itu yang dimaksud semisal hadis nabi hadis hadis nabi jadi itu bukan karang-karangan nabi tapi itu yang diberikan Allah kepada nabi ya kan kemudian nabi sampaikan dengan bahasa nabi kalau al-quran anda sekalian sebagaimana udah pernah kita bahas Allah berikan lewat malaikat jibril kemudian nabi menukilkan saja makanya al-quran dikatakan kalamullah perkataan Allah membaca al-quran dinilai ibadah mendapat pahala tapi kalau hadis nabi Allah berikan pemahaman saja kemudian nabi sampaikan dengan bahasa nabi dengan bahasa nabi dengan bahasa nabi sebagai seorang manusia makanya kalau kita sekedar membaca hadis nabi saja kita gak dapat pahala beda kalau kita membaca al-quran kita sudah otomatis dapat pahala faham? itu dalil yang kedua dari hadis nabi dalil yang ketiga secara akal saja lah eh ente nolah hadis nabi macam mana ente tahu sholat isam 4 rokaat macam yang dibilang sahabat nabi eh ente nolah hadis nabi ya katanya kan kami al-quraniin kami pemahaman kami ideologi kami al-quran saja saya tanya lah sama ente siapa yang paling mengetahui diantara seluruh manusia di dunia ini siapa yang paling mengetahui siapa jawab ente yang paling mengetahui mana berani dia jawab iyalah saya sombong sekali oh guru saya lah gak mungkin juga pasti dia bilang nabi nah kalau gitu kenapa ente gak terima hadis nabi kita udah pasti sepakat nabi yang paling paham tentang al-quran kenapa malika jibril langsung ajarkan kepada nabi mudah-mudahan terbuka hatinya mudah-mudahan terbuka hatinya sebagaimana yang cerita sahabat nabi ini kan kan disini disebutkan setelah sahabat nabi menyampaikan itu kemudian dia apa katanya wahai wahai imran sesungguhnya engkau telah menghidupkan kami jadi sebenarnya ada orang yang dia dapat syubahat saja dia bukan ingin menolak jadi ada orang yang memang udah sombong hatinya mau menolak tapi ada orang yang dia dapat syubahat saja kita kasihlah argumentasi mudah-mudahan dengan itu diterimanya sebagaimana ini sudah dijelaskan sahabat nabi dia oh iya juga ya maka didoakannya sesungguhnya engkau telah menghidupkan kami dia seakan-akan hidup dengan pemahaman yang baru diberikan itu kan semoga Allah menghidupkanmu juga nah gitu ya taib ada pertanyaan lain lagi oh taib usah mau tanya lah kalau gitu kalau ada yang bilang gini ini faedahnya kayaknya belum disebutkan di buku cuman ini penting nabi bisa jadi nabi itu ya namanya manusia marah ya kan atau bahagia sekali biasanya kalau orang terlalu bahagia atau orang yang sedang sedih sekali atau orang yang dalam keadaan marah biasanya dia tidak tidak objektif ya kan tidak objektif makanya seorang hakim itu dilarang dilarang dia memberi keputusan ketika dia terlalu marah ketika dia terlalu bahagia atau keputusan terkait dengan berhubungan dengan keluarganya ya umpamanya usat usat menjadi seorang hakim datang ananda ini dia dia sedang berkonflik dengan temannya kemudian usat oh ini 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 yang pernah apa ini bentrok juga sama keluarga ku kakakku ini maka usat akan condong kepada ini gitu kan begitulah sifat manusia dia subjektif kalau ada yang bilang kayak gitu eh itu nabi kalian itu manusia biasa berarti kata-katanya bisa benar bisa salah bagaimana pas pas beliau terlalu marah sedih kemudian mengeluarkan hadis berarti ada kemungkinan salah lah bagaimana kita jawab coba bantu menjawab paham pertanyaannya paham kan nah nabi kita kemana musia gimana kalau misalnya beliau sedang memberi keputusan dalam keadaan sedang marah sedang bahagia yang berkonsekuensi keputusannya akan 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 kemungkinan salah tidak objektif nah itu kalian terima kata mereka begitu mana absennya tanya jawabannya ini ya absennya rania eh ini kita B1 atau B2 B2 mahfuzah mana orangnya apa jawaban mahfuzah tahu soalnya kalau tidak tahu soalnya tanya kusat jangan tanya temannya tahu tidak tahu soalnya ada yang bilang ke mafuzah eh mafuzah nabi kalian manusia biasa kan bukan malaikat kan punya perasaan kan nah gimana kalau pas mengeluarkan hadis nabi kalian sedang sedih gitu pas lagi sedih namanya manusia biasa punya rasa sedih atau pas lagi bahagia kali atau pas lagi marah gitu kan pas lagi marah kan biasanya tidak objektif itu tidak objektif bagaimana kita menjawabnya jadi kemungkinan nabi salah atau umpamu begini nabi kalian kan juga manusia bisa lupa makanya ada riwayat nabi sholat lima rakaat betul kan jadi kalian terima hadis nabi gimana kalau pas nabi salah kalian terima juga gimana karena nabi tahunya dari wahyu juga bagus ya jawabannya tapi belum belum kena dia usaha rasa jadi jadi salahnya nabi sholat lima rakaat dari wahyu juga gimana udah nyerah ya saya tanya yang kedua pahrun nisa ada tunjuk tangannya nah pahrun nisa apa jawabannya jangan suruh ustaz mengulangi soal lagi ada ada nisa coba dulu kalau di kelas sebelah usak bilang karena mereka jam terakhir kalau gak bisa jawab gak boleh pulang ya nah gitu ini gak bisa pulang usak bilang nanti gak boleh keluar main abis ini keluar main enggak kalau enggak juga apa nisa jadi semuanya harus berpikir ada jawaban nah pikirkan dulu saya lompati nurul hidayati ya silahkan nurul apa jawabannya satu dua tiga habis waktu kau lan khofia nah iya panggilannya siapa ini kau lan khofia apa jawabannya khofia apa jawabannya nah usad kasih apanya clue nya usad kasih kisih-kisihnya petunjuknya petunjuknya ada dalam surah abasa abasa watawalla anja'ahul a'ma tapi kita beralih ke rahima sifa mana dia rahima sifa silahkan sifa bisa bisa gimana ya kok nanya balik pasti gak gak mungkin salah tapi itu buktinya nabi sholat lima rokaat salah nah pikirkanlah dulu ya pikirkan dulu sifa nashwa ha silahkan harus ini nih harus dibangunkan otaknya nanti kalau ada orang yang bilang begitu seperti yang usad bilang kalau di SMA mungkin gak terlalu ada yang orang-orang bermasalah seperti ini tapi kalau di kuliah nanti ada itu tau nashwa nazwi ha apa jawabannya ya gak ada yang tau nih coba aja jawab walaupun salah kan nanti saling melengkapi zulia tusalika ha silahkan ayo akila mutia mana akila jawab akila gak tau hana fakhira kalau yang apa tunjuk tangan aja saya usad coba menjawab gak perlu nunggu rutan silahkan siapa namanya siapa namanya kok gak ada disini oh Reva Nurmasari ya apa jawabannya Reva kurang kuat siapa yang memeriksa siapa yang memeriksa ya itu jawabannya ya itu tadi nabi meriksa tapi nabi manusia ternyata silap sehingga salat lima rokaat datang kita mengikuti hadis nabi kita terima oh enggak lah jadi kita lebih tahu nih dari nabi belum terjawab ya Reva ya lanjutkan lagi Naila Az-Zahra apa Naila kalau nabi ada celah nabi mensucikan diri contohnya macam mana itu masalahnya yang salah itu udah sempat terucap nabi ke umat artinya kan berita yang salah itu sudah tersebar iya kan nah macam mana nabi menyucikan diri iya nabi menyucikan diri berarti bertobat tapi berita itu sudah tersebar ke umat nah macam mana nah masih terbantakan ya Naila tahu Naznin ayo coba dulu Naznin jawab coba dulu udah baca surah bahasanya enggak ada artinya Aisyah Siregar Aisyah bisa enggak bisa enggak bisa Jihan Queen enggak datang belum kenal berarti belum kenal udah kenalan Jihan apa jawabannya Jihan ya habis waktunya ini Sofia Sofia mana apa Sofia Ananda sekalian diam dulu dengarkan seluruh ajaran ajaran Allah satu peringatan iya tapi kan usah tanya pas nabi salah macam mana namanya manusia biasa pasti punya salah terus gimana sementara itu ya juga namanya hadis nabi apa hadis nabi seluruh perkataan perbuatan dan diamnya nabi ya kan karakter fisiknya karakter akhlaknya semua pokoknya yang dari nabi namanya manusia biasa punya salah jadi macam mana kita terima atau tidak nah belum dapat ya coba pikirkan lagi Sofia Devina ada Devina Naila 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 Dwi Absari ya apa Naila belum dapat karena waktunya sudah mau habis sudah lah jawab saja kan apa di dalam surah Abasa itu Abasa Watawalla di siapa yang berwajah masam Nabi Muhammad kemudian Anja Ahul Ahmad apa karena jadi ceritanya itu ada orang buta namanya sebagian riyadh katakan datang ingin meminta nasihat kepada nabi tapi karena saat itu nabi sedang ada tamu orang besar orang orang besar umpamanya ya ada datang kepada si Sofia ini Sofia ini ustazah pendakwa ya kan datang pula Donald Trump siapa lagi presiden-presiden lah orang-orang besar ya kan maka si Sofia bersemangat untuk mendakwahi orang ini pemuka-pemuka ini datang pula ada orang buta masyarakat miskin mau bertanya apa yang dilakukan seorang manusia ini peluang lebih besar acuhkan dulu bermuka masam dulu gitu kan ya kan salah gak itu salah nabi lakukan kesalahan kemudian Allah tegur jadi ketika nabi melakukan kesalahan datang teguran Allah itu dia jawabannya ketika nabi melakukan kesalahan datang teguran Allah untuk mengklarifikasinya contoh yang lain bukan surat tahrim ya ayuhan nabi wahai nabi kenapa kamu mengharamkan jadi saat itu karena nabi sangat cinta sekali kepada istri beliau karena madu kalau ustaz tak salah karena madu istri beliau tersinggung oh ini sudah membuat istriku yang kucintai tersinggung ini haram ini kira-kira begitulah ditegur Allah wahai nabi kenapa kamu mengharamkan yang halal jadi kalau ada yang jadi pas nabi kalian salah sebagai manusia kalian ikuti juga jawab manusia biasa pasti salah tahu kita akan tetapi langsung datang perbaikan dari Allah nah terjawab jawab jadi semuanya benar insya Allah paham paham ya nah baik sekarang kita beralih ke nasyat nasyat satu ini ustaz rasa mau PR atau mau kita jawab sekarang disini jawab sekarang berujuk dengan merujuk atau melihat surah an-najam keluarkanlah ayat yang menunjukkan kepada yang menunjukkan bahwasannya sunnah nabi merupakan wahyu dari Allah coba lihat surah an-najamnya mana ayat yang menjelaskan bahwasannya sunnah atau hadis nabi adalah wahyu bukan dari nabi saja keluarkan satu ayat atau beberapa ayat dari surah an-najam yang menjelaskan hadis nabi wahyu coba satu ayat dulu sebutkan silahkan itu dia dan tidaklah yang disebutkannya dari hawa nafsunya in hua illa wahyu kecuali itu merupakan wahyu dari dari Allah jelas inilah kehujjahan sunnah nabi dah selesai ayat berapa itu ayat 4 berarti ayat 3 dan 4 atau 4 dan 5 oke yang kedua yang kedua ini nanti coba cari di internet ini wawasan saja jadi berdasarkan perintah dari raja perintah kerajaan pada tanggal 27 ya Robiul Awal 1439 didirikanlah didirikanlah di insya'i majema' khadimil haramain syarifain didirikanlah lembaga ya khadim ini artinya yang membantu dua tanah suci yang mulia Arab Saudi ya membantu dua tanah suci yang mulia Malik Salman ini nama raja Arab Saudi bin Abdul Ajis Al-Ushid Ali Su'ud Lilhadis Nabawi Syarih jadi ada sampai didirikan oleh raja Saudi ya sebuah lembaga kalau kita katakan disini LSM lah ya kan kalau disini kan LSM pembantu orang-orang miskin gitu kan kalau di Saudi ada sampai didirikan lembaga untuk menjaga hadis nabi ini untuk menegakkan kehujahan hadis nabi nah disuruhnya cari tahu Uktub Takriron tuliskan laporan tentang lembaga ini yang mencakup tentang lokasinya dimana mau ki'uhu dimana ya alasan didirikannya ya kemudian wa'ahdafuhu dan tujuan didirikannya itu yang kedua kemudian latihan yang ketiga sebagian pengingkar sunnah nabi menganggap bahwasannya mereka mencukupkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran akan tetapi Al-Quran sendiri mewajibkan untuk mengamalkan sunnah dan atas sudja mereka tersebut inilah beberapa kumpulan ayat-ayat yang mewajibkan untuk mengikuti sunnah dan mengamalkannya jelaskanlah sisi pendalilannya contohnya ya coba lihat surah An-Nisa ayat 8 man yuti'il man yuti'il rasul fakad atau Allah barang siapa yang mengikuti mentaati rasul maka dia telah mentaati Allah jelaskan jelas ayat ini menyuruh kita untuk mentaati roh rasul jadi kalau ditanya mana dalil al-Quran ini dia sudah banyak dikumpulkan oleh penulis dalil hadis nabinya mana yang di awal kita baca ala inni uti tu al-Quran ya kan itu hadis nabinya tidak usah tidak usah kita artikan saja sama-sama wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dua-dua ayat Al-Quran ya maka hendaklah berhati-hati orang yang mereka menyelisihi perkara ini ya akan ditimpakan kepada mereka sebuah fitnah dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang dahsyat yaitu orang-orang perkara ini maksudnya adalah perkara hadis hadis nabi menyelisihi hadis hadis nabi udah besok tuh oh iya oh iya ya berarti sisanya PR ya yang ini saja PRnya kalau ini enggak usah ditulis enggak usah dijawab gitu kan cuman untuk pengetahuan saja yang ini untuk pengetahuan saja tapi ini dijawab ya ini dijawab halaman 15 mungkin demikian Jazakun Allah Khairan Barakum Assalamualaikum Warahmatullahi minggu depan insyaallah kita masuk ke bab kedua sudah dibaca-baca sebelumnya terima kasih terima kasih selamat menikmati